Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel gue Hidayat Nur Dan hari ini gue pengen Bikin konten terkait 3 jenis Bisnis yang bisa dimulai Nyaris tanpa modal ya Bukan gak pake modal karena Gue akan Bahas dulu pertama Terkait apa itu modal temen temen ya Baru nanti ke arah Apa jenis bisnisnya Yang pertama gue kasih tau dulu Modal itu ada 3 menurut gue Jadi yang pertama itu modal uang Yang kedua itu modal waktu Yang ketiga itu networking Jadi kalau misalnya bilang gak punya modal uang Mungkin, tapi lu gak mungkin gak punya modal waktu Pasti lu punya waktu Andai kata lu gak punya modal uang Lu bisa cari temen yang punya uang Tapi dia gak punya waktu Lu minta untuk jadi pemodal Lu yang kelola, kayak gitu Nah itu kan modal waktu tuh Manusia itu gak mungkin gak punya 3 ini nih Hampir gak punya Hampir gak mungkin gak punya gitu Pasti punya diantara 3 ini gitu Networking Misalnya lu ngerasa Bang, gue gak punya uang bang Tapi temen gue Banyak nih gitu Yaudah Lu Jual value lu Gue bisa ngapain Misalnya gue bisa Facebook ads Gue bisa Reset produk Gue bisa jualan di marketplace Segala macem Lu cari-cari network Cari orang yang emang Gak punya waktunya untuk ngejalanin bisnis Lu pegang duitnya Jadi Kurang lebih kayak gitu Itu modal Jadi Kalau lu misalnya Mau browsing juga Modal tuh emang kayak gitu Ada 3 Modal waktu Eh uang Waktu sama networking Gitu Ada yang menyamakan Ada juga yang nambahin tuh Modal tuh Bentuknya Skill ya temen-temen Skill gitu Jadi kemampuan tuh juga masuknya ke modal Cuman Ya Banyak gambaran sebenernya Tapi kalau gue sih Lebih ketiga itu Itu yang bisa dimanfaatin sama kita Oke langsung aja ke Apa namanya Bahasan yang pengen gue Bahas nih gitu Terkait 3 bisnis 3 bisnis Yang Bisa dimulai nyaris tanpa modal Yang pertama itu Tentu aja Lu bisa jadi dropshipper Temen-temen Karena Yang udah-udah nih Yang udah-udah tuh Dropship itu kan Hampir gak punya modal ya Untuk uang gitu Jadi lu tinggal upload barang aja Di marketplace Lu hubungin Pertama lu hubungin lu suppliernya Gue izin untuk jualan produk lu juga Kalau misalnya emang bisa jawab Dapet harga lebih murah It's a good banget Cakep banget gitu Terus Lu tinggal upload barangnya Di marketplace Lu susun sedemikian rupa Sama aja tokonya sama dia Barangnya samain juga Lu mungkin bisa tambahin Dari supplier lain juga Jadi toko lu lebih rame Dan Lebih banyak traffic dateng Yaudah ntar tinggal Tunggu orderan gitu Karena Gue pernah jalanin itu juga Jadi Gue ambil dari beberapa supplier Gue kumpulin di toko gue Tentunya yang satu niche Temen-temen Misalnya gue Main hairball nih Jadi gue Ambil hairball dari toko ini Supplier ini Supplier ini Jadi gue kumpulin di gue Jadinya banyak kan Nah Ketika orang Nyari Barang yang di toko itu Gak ada Atau Ya Kan karena di marketplace tuh Punya algoritma yang lumayan Cukup unik Menurut gue Toko baru tuh Untuk awal-awal mulai tuh Biasanya dikasih traffic tuh Biasanya ya temen-temen Jadi jangan takut gitu Nah Pas orang dapet Kita dapet orderan pertama tuh Kayak pecah telur Itu insya Allah tuh Kayak bola salju tuh Makanya Lumayan Dropship tuh lumayan Menurut gue Tapi Ya Dropship itu Kalau misalnya kita mengetarik Ke belakang masalah Hukum Dari segi Islamnya gitu Ada dua pendapat tuh Ada yang membolehkan Atau yang tidak membolehkan Jadi Itu akan balik lagi Sama ke prinsip lo Gitu Oke Itu satu dropship Itu insya Allah Nyaris tambah modal Cuman emang Rada ribet ya Lo harus upload satu-satu Atau upload Sebanyak-banyaknya Ke toko lo Jadi lo akan punya toko juga Yang Lo harus handle lah Gitu intinya Jadi kayak Lo upload barangnya Lo reset lagi Kalau misalnya Stock produknya lagi kosong Sama supplier Juga menjadi masalah Gitu kan Wah ini udah Kita capek-capek upload Kita capek-capek kita iklanin Pas mau ada yang beli Barangnya habis Atau enggak Suppliernya lagi Lagi ngetok Atau Justru suppliernya juga Dia lagi banyak orderan Jadi gak dikasih ke kita tuh Bisa jadi kayak gitu Karena Dropshipper kan berhubungan Sama supplier Kayak gitu Nah itu satu Dropshipper Yang kedua Itu affiliate Seperti yang udah-udah Pasti teman-teman Sudah sering banget Melihat tuh Affiliate ini Dapat penghasilan Segini-segini-segini Wah gede-gede lah ya Entah tiktok Entah showpiece Segala macem Itu affiliate gede-gede Bisa dikatakan Iya betul Gede lumayan Memang Menggiurkan banget Tapi jujur aja Gue belum pernah cobain Gue belum pernah main Di Apa Bisnis itu Karena emang Gue gak tertarik aja Cuman emang itu juga Tanpa modal Tugas lu cuman Ada dua pilihan nih Untuk punya produknya Either lu beli Barangnya Terus lu review Jadi konten lu Untuk Untuk lu Masukin link Affiliatenya Atau Lu minta sama sih Suppliernya Untuk lu Affiliatin Jadi Ada yang Produsen yang Emang ngasih aja Itu biar lu Bikin produk Apa Video produknya Supaya bisa Dipromosiin Diafiliatin Ada juga yang harus Beli aja Gitu Nah Terlepas dari itu semua Affiliate Bener-bener Tanpa modal Fokus lu cuman Bikin konten Nge-review Sebagus-bagusnya Lu punya karakter Di konten Sosial media lu Jadi Lu punya Pokoknya lu punya Conten Punya apa ya Punya ciri khas lah ya Dari Dari Si konten Itu sendiri Jadi orang tuh Pas ngeliat Oh ini kontennya si dia nih Oh ini udah terpercaya nih Lu nimbulin apa ya Trust orang Akhirnya Ujung-ujungnya Lu akan jadi Personal branding tuh Jadi lu akan Branding diri lu Kalau lu emang Sebagai penjual produk yang Punya niche di bidang ini Misalnya Misalnya lu Punya niche di bidang fashion Misalnya fashion muslim Lu akan Berkutat sama Produk yang itu-itu aja tuh Berbau-berbau Fashion-fashion muslim Apa aja Macem-macem gitu Nah Jadinya Orang akan trust ke lu Ketika orang nyari sesuatu gitu Ketika lu ngontenin sesuatu Yang berbau Produk baru Lu nya udah akan punya Pasar gitu Nah itu affiliate kayak gitu Emang Dimulainnya Lumayan PR Berkonten dan Gak langsung tuh Gak bisa langsung achieve Maksudnya gak bisa langsung tuh Gak bisa langsung besar gitu Memang akan Sama kayak dropshipper Akan pelan-pelan juga naiknya Bahkan mungkin cenderung Jauh lebih pelan Karena affiliate sekarang Udah banyak banget Orang berebutan konten ya Jadi Lu akan mencari ide-ide yang Menurut gua Harusnya Out of the box gitu Yang Lumayan Menguras otak sebenernya gitu Jadi Apa namanya Affiliate Jadi salah satu Pilihan Ketika lu gak punya Model uang Tapi lu punya Waktu banyak Lu bisa Affiliate Cara daftarnya Lu bisa Searching di Google Banyak banget Cara jadi Affiliate Shopee Affiliate TikTok dan Lain-lain gitu Lazada dan lain-lain Dan Ternyata gua baru tau Untuk Affiliate Shopee sendiri Lu bisa punya Leader teman-teman Jadi ada tuh Satu orang Kemarin Di grup Pengusaha gitu Gua Ada yang Nge-DM Gua Terkait Mau gak jadi Apa namanya Bawahannya dia Di Affiliate Gua bilang Eh buat apaan Gak mau gue gitu Jadi Ternyata ada Sekarang tuh Ada grupnya gitu Jadi isinya Satu orang Leader tuh Isinya berapa Dan dia kelola Affiliate kecilnya Gitu Kayak gitu sih Nah Gua gak tau skemanya Kayak gimana Tapi Ternyata ada Untuk Affiliate sendiri Permasalahan Kalau Dropship kan Permasalahan sama supplier ya Kalau si Affiliate Sebenernya Permasalahannya itu Terletak pada Apa ya Gua bilang sih Enggak Kayaknya Karena gua belum Kalian Gua belum pernah Gua belum pernah Nyobain ya Gua gak tau Permasalahannya Dimana ya Tapi Apa ya Gua gak tau Soal pencairannya Gua gak tau ya Gua bener-bener gak tau Soal pencairannya Gimana Gua belum pernah Ini Tapi Ya emang kan Gak ada modal ya Karena emang Lu cuma posting-posting aja Di sosial media Terus Lu tinggal ngasih link Penjualan kan Terus udah gitu Lu gak packing-packing lagi Yang packing kan Si produsen Yang lu Yang lu Videoin kan Dia yang packing-packing Jadi Menurut gua Hampir minim resiko juga sih Kalau misalnya lu mau Main afiliat Ya gua gak tau lagi sih Karena Gua belum update Mungkin kalau misalnya ada yang Bisa ngasih tau Kekurangan Jadi afiliat Bisa tulis di kolom komennya Temen-temen Gua sih pengen tau gitu Minusnya apa sih Jadi afiliat Kok Kok apa Gembar-gemburnya Gimana-gimana gitu Tapi gua masih gak tertarik gitu Gitu sih Karena Menurut gua Kalau misalnya kita lagi Gak bikin konten Ya akhirnya kan Kita gak jualan ya Gak bisa Gak bisa punya Pemasukan ya Tapi kan dari konten Yang semangat kemarin Yang kita udah bikin Kan juga Udah running ya Harusnya dari produk Yang itu aja Udah bisa Ngasilin kan Ya gak tau deh Pokoknya Kalau misalnya ada yang tau Tolong Tulis di kolom komen dong Kekurangannya apa Jadi afiliat gitu Oke Lanjut ke Tiga nih Produk tiga Produk tiga itu Produk digital Temen-temen Nah sekarang itu lagi In banget tuh Produk digital tuh Contohnya Ada ebook Ada template Ada printable Ada phone Ada E-course Ada webinar Ada Apa lagi ya Ada Plugins gitu Banyak banget Preset Gak lain macam Banyak banget Intinya Produk digital tuh Sesuatu yang transaksinya Dan dibuatnya itu Di dunia digital Temen-temen Jadi lu produksinya Di Internet gitu Entah gak di komputer Abis itu ntar lu jualan juga Di komputer aja lu Gak bener-bener gak keluar Sama sekali dari komputer gitu Dari handphone Gak gak keluar semua Sama sekali Jadi Orang ngeliat ebook lu Orang itu beli disitu Orang itu dapetnya dari situ juga Bentuknya PDF kah Word kah Segala macam Jadi Produk digital tuh lagi digemarin Nah justru itu Gue lebih kesitu Sekarang gue lagi kesitu Lagi main produk digital Gue jual ebook sama jual template Nah Untuk Apa namanya Dibilang tanpa modal Gue gak bisa Gue gak bisa bilang Ini tanpa modal uang Karena gue pake komputer ya Justru Karena gue udah punya asetnya Jadi gue anggap ini Tanpa modal Tapi Gak bener-bener Nol modal banget Kan tadi di awal gue bilang Nyaris tanpa modal Nah gue gak ngeluarin uangnya Untuk ini Jadi gue bikin di Canva Untuk cover dan dananya Gue bikin ketikan draftnya Pake notion Habis itu Gue jadiin PDF Dan gue jadiin ebook Terus template juga gue bikin Pake berdu Segala macam Habis itu jadi Udah gue bikinin website nya Gue bikin website Pake platform gratis Yaitu mayar Terus Habis itu Yaudah Gue jualan gitu Nah Ini gue bakalan tampilin Hasil jualan ebook gue Sama template gue Selama kurang lebih Tiga hari temen-temen ya Tiga hari Nah ini Gue beneran udah Habis gue upload Gue tinggal Ya gue promosi sih Sebenernya di Promosi dalam arti kata Gue Nulis Bikin konten Di instagram Sama di Sama di Traits Temen-temen Akhirnya Membuahkan tuh Gue beneran gak ngeluarin Biaya promosi apapun Iklan tuh gue enggak Belum Bukan enggak Tapi belum Tapi sejauh itu Tiga hari itu tuh Gue gak ngejalanin Alhamdulillah Dari mulai hari pertama Sampai hari ketiga Gue bisa dapat segini Dan ini Gue kasih lihat Ngedotnya temen-temen ya Oke Oke mari kita Login ke Mayar Dan kita sedot Dulu datanya temen-temen Eh datanya lagi Duitnya Bismillah Oke Ini Duitnya Segini Masya Allah Alhamdulillah ya temen-temen ya Sampai tanggal 24 Terakhir tuh Orderan tuh 24 Sekarang Sekarang tanggal 25 Sekarang tanggal 25 Oke Mari kita sedot dulu Menarik kan Oke Ada bisa diselot semuanya Kita tarik Oh ada potongannya nih Maksimal sekali penarikan Terus 50 juta Oke 25 36 8 11 11 11 Ini temen-temen Buat yang Buat yang Maka Mayar Dia akan ada biaya penarikan ya Jadi lo gak bisa menarik segini semua nih Dipotong segini Jadi dari segini Jadi segini Gitu Ya 253 Oke Aman Bismillah Yui Masuk Masuk Ini nanti Penarikannya bakal dipotong Nih Ntar kami sendiri Nol Dan Gue dapet emailnya nih Kita liat ya temen-temen ya Gue udah dapet emailnya Penarikan dana Tuh Selamat Itu ya temen-temen ya Ya Buat temen-temen semua yang masih penasaran sama produk digital Gue kan mau perjelas sedikit tentang produk digital Karena produk digital itu bukan satu hal yang produk yang ajaib yang bisa bikin kaya cepet juga gitu Cepet kaya gitu Atau enggak Produk digital itu produk yang emang Menurut gue Sangat patut banget dikejar karena Lo gak berhubungan sama supplier Terus lo produksinya cuman sekali Dijualnya berkali-kali Bikin kontennya juga sekali aja cukup Dan Apa namanya Karena kenapa gue bilang cuman cukup sekali aja Karena Apa namanya Yang lo jual ini kan kebutuhan orang gitu Memang skill Skill yang emang lo butuhin Yang orang butuhin Misalnya nih misalnya ya Misalnya Gue punya skill Ngedit 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 kanva misalnya Ngedit kanva gitu ya Nah itu kan banyak yang butuh tuh Buat bikin segala macem Promosi gitu Jadi Nah itu gue bikinin tuh E-booknya Tata cara bikin poster kanva misalnya Atau gue bikinin E-course nya Video recording nya Cara Belajar kanva dari nol misalnya Sampai jadi Bejiner misalnya kayak gitu Nah jadi Apa namanya Itu kan skill-skill yang emang orang butuhin gitu Dan itu pun sebenernya Dijual di luar-luar sana gitu Kayak misalnya Anggap aja Lo lagi belajar Lo lagi ngajar di ruang guru misalnya Karena ruang guru juga gitu ya Mereka jualan Pelajar-pelajaran justru sebenernya udah banyak di sekolahan Tapi mereka ulang lagi Dan itu laku gitu Nah makanya produk digital juga gitu Apa yang lo ajarin itu Emang apa namanya Emang orang butuhin Jadinya ketika lo punya Solusi dari masalah orang lain Itu akan laku insya Allah Itu akan ada yang beli Dan produk gue tuh Dua produk gue Yang template sama e-book itu Emang orang butuhin Akhirnya Banyak yang beli alhamdulillah Jadi akhirnya kayak gitu Nah Kalau gue bilang ini Produk yang menyenangkan Menyenangkan Karena gue bikin Cuman sekali banget Beneran sekali banget Gue gak usah review-review apa-apa lagi Kalaupun misalnya gue pengen bikin konten baru ulang Gue nyangkan nge-review Atau gue akan Menunjukin value produk gue itu aja Habis itu Udah Nanti juga insya Allah Dia beli gitu Karena memang Produk kita seenak itu gitu Gak ada stopnya sama sekali Lo mau kasih harga sekian Harga sekian juga Bebas gitu Misalnya lo harga Tadinya 100 ribu lo jualnya gitu 99 ribu Ketika lo pengen tiba-tiba Ah gue pengen pake promo aja Jadi harganya di setengahnya Jadi 40 ribu misalnya Atau jadi 50 ribu Eh boleh-boleh aja Itu juga gak rugi Karena Ya lo kan Bikinnya sekali dewang Dan lo gak pake biaya produksi apa-apa gitu Gitu temen-temen Jadi produk digital itu menyenangkan Nah Untuk temen-temen semua yang pengen belajar Bagaimana cara bikin produk digital Dan gimana cara jualan produk digital Secara organik dan paid Bisa ikut aja kelas gue di Masday.web.id Slash DCP Temen-temen Atau nanti gue taruh di Description Lo tinggal klik aja Lo daftar aja Itu akan gue bikin terbatas Temen-temen Gak bisa semuanya join juga Karena Capek juga Gue tuh Kalau punya banyak orang di grup tuh Capek Karena itu ada grup Grup membernya Nanti Disitu akan ada apa ya namanya Ya semacam mentoring ya Habis lo pada nonton videonya Segala macem Kelasnya nonton Nanti lo bisa tanya-jawab sama gue Kalau ada yang masih bingung Gue akan arahin Insya Allah Akan-akan Akan gue tunjukin Gimana step by stepnya lagi Ketika emang Lo masih bingung Cuman emang Rata-rata yang udah ikut member disitu tuh Udah running aja Jarang yang nanya-nanya juga Maksudnya kayak jarang yang Nanya-nanya dari nol gitu Kayak Akhirnya Oh gue paham bang Oh yaudah gue jalan-jalan Akhirnya jualan Jualan-jualan kayak gitu Ya temen-temen Dan Kalau temen-temen mau lihat Sekarang lagi Happening banget tuh Si produk digital Jadi jangan sampai ketinggalan Momentnya Segala macem Jangan ketinggalin ya Ikutin arusnya Lagi lumayan Rame gelombangnya Lumayan dapet cuannya temen-temen ya Dan Gue Kenapa sharing Karena menurut gue Ya Apa namanya ya Kuenya masih terlalu besar Kalau gue makan sendiri Sama temen-temen gue yang Bahkan Bahkan sama temen-temen Yang udah tau produk digital gitu Jadi Kuenya Kuenya tuh masih sangat besar banget Potongannya Harus dibagi-bagi Lagian Karena ini jualan-jualan Pun kita sama Skillnya Itu akan beda marketnya gitu Skill gue misalnya Meta-edge gitu Lo skillnya meta-edge juga Ya akan beda juga marketnya Market yang gue punya Itu kayak gini Market yang lo punya kayak gini Nah itu gue ajarin di kelas gue Gue tuh kasih tau Gimana caranya Menyesir Target-market yang berbeda Sesuai sama skill kita Sesuai sama Kemampuan kita Jadi nanti akhirnya kita tau nih Bang Misalnya ada pertanyaan Bang gue gak punya skill Gue jualan apa ya Nah di kelas itu Gue kasih tau bahwa Hampir semua orang punya skill Dan itu akan nanti dibedah juga Karena Skill itu sebenarnya Dari hal yang terdekat dari kita aja gitu Kayak misalnya lo bisa main game Ya jualin aja Lo jual aja Skill main game lo gitu Gimana caranya Naikin Rank gitu Di Mobile Legends Misalnya kayak gitu Jadi Banyak sih banyak banget Banyak banget skill yang bisa dijual Dan Gimana cara jualnya Itu juga gue ajarin Jual ke siapanya Itu gue juga ajarin Jadi lo jangan bingung nanti Bang Siapa yang mau beli ya Ada yang mau beli Itu gue kasih tau caranya Itu tips and tricknya Gue kasih tau Step by stepnya Gue jelasin disitu Ya Teman-teman Dan sebagaimana lo tau Gue Gue tuh Tadinya gak mau Buka kelas kayak gini-gini Sebenernya Cuman Karena banyak yang DM gue Banyak permintaan Minta ajarin Ya kan gue gak mungkin ya Satu-satu gitu Apalagi banyak yang di luar kota Di luar pulau Gue gak mungkin dong Ketemuin kalian satu-satu gitu Jadinya Dan apalagi zoom satu-satu Juga gue gak mungkin gitu Gue juga punya kesibukan Teman-teman Gue cuma punya Bisnis fisik yang lo tau gitu Gue punya Bisnis cemilan coklat gitu Jadinya Gue masih harus mantau Segala macem Masih pengen punya Kehidupan professional ya gitu Makanya akhirnya gue bikinin videonya aja Dan gue jual murah teman-teman Mungkin segitu ya teman-temannya Ini cuman kayak Apa ya Gambar aja buat lo semua Kalau emang lagi ada bisnis Yang emang bisa lo jalani Harus ya tanpa alesan Ya ini udah gue jelasin Tanpa modal nih hampir gitu Jadi Ayo mulai Dan jangan Mengeluh mulu gitu Jangan gerutu mulu Gitu Apa namanya Ngesel nantinya gitu Ya Yaudah Terima kasih banyak udah nonton Kalau misalnya berkenan Silahkan follow-follow gue Di instagram gue Di tiktok gue Gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video